Halo semua, selamat datang di No Signal Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan Sinopsis cerita film The Big Four Yap, ini merupakan salah satu film Indonesia yang patut kita tunggu ya Nah, film The Big Four ini merupakan film komedi laga pertama karya Timo Cahyanto Timo sendiri biasanya membuat film berganda horror Seperti film perempuan bergaul merah, Sebelum Iblis Menjemput, dan masih banyak lagi Film ini juga dibintangi oleh sederet aktor dan aktif papan atas yang terkenal Seperti Potri Marino, Abimana Arya Satya, Riteshya, Ari Keriting, dan Christo Emanuel Jadi daripada makin penasaran, kita akan langsung ceritakan dan inilah The Big Four Film ini katanya akan bercerita tentang detektif wanita bernama Dina Yang sedang menyelidiki kematian ayahnya Dina pergi ke sebuah pulau tropis untuk mengikuti jejak dan petunjuk yang ada Dan pada akhirnya, Dina menyadari bahwa ayahnya adalah pemimpin kelompok pembunuh bayaran Tiba-tiba di sana muncul musuh baru yang membuat si Dina harus bekerjasama dengan para murid mendiang ayahnya Yaitu empat mantan pembunuh bayaran Keempat mantan pembunuh bayaran itu akhirnya akan bekerjasama dengan polisi yang baik Untuk menangkap penjahat berbahaya yang selalu lolos dari kejadian polisi Film komedi laga ini akan menampilkan cerita yang segar, seru, dan menarik Film ini juga agak takut untuk menampilkan unsur keberanian dan ledakan seperti bom dalam aksi dari film ini Seperti yang kita lihat dalam trailer ya Nah, setiap aksi pembunuhan yang terjadi di sini Itu dapat mempertemukan mereka untuk mengungkapkan kebenaran yang mereka cari Jadi, seperti apakah kisah lengkap dari The Big Four ini? Saksikanlah petualangan dan aksi mereka yang akan tayang di Netflix pada tanggal 15 Desember tahun ini Oke guys, jadi itulah sinopsis cerita dari The Big Four ya Gimana? Penasaran gak? Yap, ini menjadi salah satu film lagi yang patut ditunggu ya Soalnya, kalau soal laga tuh Indonesia gak kalah keren dari film-film barat Apalagi ini ada unsur komedinya yang pasti bakal bisa bikin kita ketawa Oke, mungkin itu saja dari saya Jaga kesehatan kalian semuanya ya Dan salam film